Pemerintah terus mendorong penggunaan komponen dalam negeri guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Maka wajar kalau ada pihak yang tidak mendukung kebijakan tersebut akan terdepak. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaretiman dan Investasi Luhut Bincar Panjaitan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo memecat langsung pejabat tinggi PT Pertamina Persero. Pejabat itu dipecat karena tidak pro kebijakan Jokowi. Menurutnya, Jokowi bingung kenapa masih impor padahal kebijakan TKDN sudah diterbitkan. Bahkan, Luhut menyebut Pertamina ngawur karena masih saja impor pipa migas. Bikin pipa ini ramai, tadi Pertamina itu ngawurnya minta ampun, padahal sudah bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu kecintaan kita pada idealisme kita masih kurang? Kata Luhut, dalam rakornas BPPT selasa 9 Maret 2021. Mari kita mundur ke belakang. Jokowi memang pernah meminta optimalisasi TKDN pada produk-produk yang dipasarkan di tanah air. Perdagangan kita harus meningkatkan TKDN. Ini selalu saya ulang. Komponen dalam negeri, komponen dalam negeri, komponen dalam negeri. Produk dalam negeri, produk dalam negeri, produk dalam negeri. Ujar Presiden Jokowi, Kamis 4 Maret 2021. Jokowi menilai peningkatan TKDN harus bermanfaat bagi semua pihak. Tapi, Sobat Bisnis penasaran kan? Pejabat Pertamina mana yang dipecat Presiden? Hmm, sebelumnya memang ada rotasi di tubuh holding BUMN Migas ini. Pada media Februari lalu, Pertamina melakukan perombakan direksi subholding. Ada pun yang lengser yakni Direktur PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI, yakni Ignatius Talu Lembang, dan Heru Setiawan yang sempat duduk sebagai Direktur PT Pertamina Power Indonesia atau PPI. Hanya saja, keduanya tidak langsung berhubungan dengan proyek pipa blok rokan. Hmm, lantas siapa ya? Bicara soal TKDN, Kementerian Perindustrian menargetkan nilai TKD mencapai 43% pada 2020 dan naik menjadi 90% pada 2024. Target ini tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Dalam catatan bisnis, Sekjen Gemenperin Ahmad Sigit Dwi Wahyono memaparkan bahwa jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya sebesar 25% ditargetkan 6.000 produk pada 2020. Angka ini sendiri ditargetkan meningkat menjadi 8.400 produk pada 2024. Pertamina pun mengklaim terus mendorong TKDN. Hal itu ditunjukkan dengan TKDN dalam proyek Pertamina dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Sesuai hasil audit BPKP tahun 2018, TKDN Pertamina mencapai 38,17% dan naik menjadi 43,16% pada tahun 2019. Sementara sesuai pragnosa teriulan pertama 2020, TKDN Pertamina mencapai 52,20%. Ujar Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, Agustus 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!